Pemirsa pemilu legislatif dan pemilu presiden yang digelar tahun 2014 ini tentu menjadi agenda demokrasi terbesar tahun ini. Lalu bagaimana antusiasme para selebriti terhadap pemilu serta dunia politik di Indonesia? Kita simak dalam Selebritik, Selebriti Bicara Politik. Meski selalu identik dengan hingar-bingar dunia hiburan, tapi kira-kira selebriti kita minggu ini aware gak ya dengan dunia politik Indonesia saat ini? Kita dengar yuk, seperti apa jika selebriti bicara politik? Selebriti kita minggu ini adalah seorang penyanyi dua wajah Hudson Jessica, Republik penyanyi cantik Tina Tunita. Kira-kira mereka tahu gak nih cara untuk memilih di pemilu 9 April mendatang? Kenapa ya? Katanya di coblosin. Kayaknya masih di coblos ya? Gak tahu deh. Masih belum tahu, tapi kayaknya sih masih di coblos ya? Coblos. Coblos dong? Di coblos. Coblos. Berapa sih calon anggota legislatif yang harus dipilih? Aku belum tahu. Aku kelihatan bodoh dan ansiwas sih. Untuk calegnya ada yang daerah ya, DPRD sama yang DPR-nya gitu ya. Udah tiga ya, itu kayaknya itu ya. Udah satu apa? Eh gue takut salah ya. Satu apa, satu apa, satu apa? DPRD tingkat satu, DPRD tingkat dua, DPR RI. Ayo, jangan sampai lupa ya, kalau ada tiga calon legislatif yang harus dipilih. Tapi, kalau nama-nama presiden dari dulu hingga sekarang, pasti hafalkan. Sepertinya aku coba berpikir dulu ya. Soekarno. Kedua, Soekarno. Bidia Bibi. Bidia Bibi. Bukan, amin-amin. Bapak Abdul Rahman. Bahri. Megawati. Bustur. Amin Raisa gak apa? Enggak ada. Amin Raisa. Kenapa? FPR. SBY. Bustur. Megawati. SBY. Lalu, kalau mereka ditunjuk menjadi presiden, kira-kira apa ya yang akan dilakukan? Wah. Menunjuk aku kira-kira dia stress kayaknya. Yang pastinya, membuat Indonesia lebih baik. Kalau saya jadi presiden, saya pokoknya mau mensejahterakan rakyat. Sama kita? Sama dong? Sama. Iya. Kalau gak sejahtera kayak kita gini gimana? Benar. Konsernya adalah ke pendidikan, eh, masalah kesehatan dan juga pendidikan khususnya untuk anak-anak. Konser amal untuk Indonesia. Tentu temanya semuanya to face, seperti saya. Termasuk nanti susunan kabinetnya dari menterinya, dari anggota DPR-MPR, semuanya harus to face, seperti saya. Kita sangat berharap politik di Indonesia ini yang pasti budidayakan lah, bersikap jujur, budidayakan. Sebagai selebriti tanah air, bagaimana sih mereka mengekspresikan dukungan mereka terhadap politik dan bangsa Indonesia? Hei, Indonesia! Bangsa Indonesia! Bisa lebih maju, bisa lebih merdeka! Republik, ayo yujur! Ayo maju! Jangan banyak korupsi! Merdeka! Yeay! Cic-cic, kamu juga gitu. Apa-apa kan, sebentar aja. Nah, ternyata meski bergelar sebagai selebriti, mereka tetap concern lo pemirsa dengan keadaan Indonesia di kedepannya. Karena inilah yang kita perlukan, sikap aktif dalam berpolitik. Saksikan terus, selebriti, bicara politik, selebriti, bicara politik, coblos!